Intro Dalam kajian ini kami akan menyampaikan pembahasan tentang bukti dari berbagai riwayat bahwa Ruh orang meninggal bisa mengetahui apa yang kita lakukan di sekitar makamnya Dan sumber kajian ini kami ambil dari kitab Ar-Ruh Karangan Sheikh Ibn Al-Gayyim Al-Jawzi Para sahabatku, para teman-temanku yang dirahmati Allah Diriwayatkan dari Ibn Abdilbar, dari Nabi Beliau bersabda, seorang muslim yang melewati makam saudaranya yang dikenalnya saat di dunia Lalu ia mengucapkan salam kepadanya Maka Allah akan mengembalikan ruh kepada orang yang sudah meninggal dunia itu Hingga ia menjawab salam saudaranya Hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal dunia Bisa mengetahui orang yang menziarahi makamnya Dan menjawab salam yang ditujukan kepadanya Di dalam kitab As-Sahihain Diriwayatkan dari Rasulullah Melalui beberapa jalur periwayatan bahwa Beliau Rasulullah pernah memerintahkan untuk mengumpulkan jenazah-jenazah kaum musyrikin yang terbunuh di dalam perang badar Lalu memasukkannya ke dalam sebuah sumur gua Selanjutnya Beliau mendekati sumur itu seraya memanggil nama-nama mereka Karena Nabi kenal orang-orang itu Wahai Fulan bin Fulan Wahai Fulan bin Fulan Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kalian adalah benar? Umar terheran-heran dan agak sedikit menyanggah Wahai Rasulullah Apakah engkau bisa berbicara dengan orang yang sudah meninggal? Aneh sampean itu Orang mati kok diajak bicara Beliau Rasulullah menjawab Demi yang mengutusku dengan kebenaran Kalian tidak lebih mendengar daripada mereka Atas apa yang aku katakan Hanya saja mereka tidak bisa menjawab Bahkan para sahabatku Rasulullah juga mengabarkan bahwa Orang yang sudah meninggal dunia dapat mendengar suara sendal Atau sepatunya orang-orang yang mengiringi jenazahnya Saat mereka pergi meninggalkan makam Maka dari itu Nabi mengisyaratkan kepada umatnya Bahwa jika mengucapkan salam kepada penghuni makam Ucapkanlah Assalamualaikum daro kaumim mu'minin Semoga kesejahteraan terlimpah atas kalian tempat tinggal kaum mu'minin Ucapan salam seperti ini hanya ditujukan kepada orang yang dapat mendengar dan berakal atau mengerti Kalau tidak dimaksudkan untuk itu Ucapan ini seperti halnya ucapan yang ditujukan kepada orang yang mahtu tidak ada Atau ucapan yang tak ada artinya Masa Nabi mengajari sesuatu yang tak ada artinya Para sahabatku Para ulama salaf telah menyempakati hal ini Demikian juga halnya banyak asar Atau kisah-kisah dari sahabat Tabi'in dan lain-lain Yang meriwayatkan bahwa Orang yang sudah meninggal dapat mengetahui ziarahnya Orang yang masih hidup dan mereka merasa sangat gembira Ada kisah dari Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Abid Dunia Mengatakan di dalam kitab Al-Kubur Di bab atau fasal ma'rifatul mautab di ziaratul ahya Orang yang sudah meninggal dunia mengetahui ziarah orang-orang yang masih hidup Ada kisah dari Muhammad bin Aoun berkata bahwa Yahya bin Yaman menceritakan Rasulullah SAW telah bersabda Ketika seseorang menziarahi makam saudaranya Dan ia duduk di sisi pusarannya Saudara yang sudah meninggal itu mendengar Dan menjawab perkataannya Hingga seseorang itu pergi meninggalkan makam Kerabat Al-Asim Al-Jahdari menceritakan kepadanya Ia berkata Aku bermimpi bertemu Al-Jahdari Dua tahun setelah ia meninggal dunia Di dalam mimpi itu aku bertanya Lulup Jahdari Bukankah engkau sudah meninggal dunia Jahdari pun menjawab Iya benar Aku bertanya lagi Sekarang engkau berada di mana Ia menjawab Demi Allah Aku berada di salah satu taman surga Aku dan beberapa sahabatku berkumpul pada setiap malam Jumat dan pagi harinya Lalu kami bersama-sama menemui Orang yang bernama Bagar bin Abdullah Al-Muzani Untuk mencari kabar tentang kalian Aku bertanya lagi Lulup Ini sangat aneh Apakah yang berkumpul itu jasad kalian ataukah ruh kalian Ia menjawab Nah Sangat tidak mungkin jasad kami yang berkumpul Jasad kami yang telah hancur Hanya ruh-ruh kami yang saling bertemu Aku bertanya lagi Apakah kalian tahu kedatangan kami ke makam kalian Jika aku bersiarah Ia menjawab Ya jelas kami tahu sepanjang Jumat pagi hingga petang Dan pada hari Sabtu hingga terbit matahari Aku bertanya Mengapa hal itu hanya berlaku untuk hari Jumat Dan tidak pada hari-hari yang lain Ia menjawab Karena keutamaan dan keagungan hari Jumat Para sahabatku ini juga berlaku pada tingkat atau derajat pada ruh-ruh itu sendiri Kalau ruhnya para wali-wali Allah Dia akan tahu selama sepanjang waktu sepanjang hari Tapi kalau ruh-ruhnya orang-orang tertentu Dia tahunya hanya Jumat Sabtu dan Kamis Dan lain-lain Ada kisah dari Muhammad bin Hussein berkata Bahwa Fadal bin Muwaffak Anak paman Sufyan bin Uyainah Dia menceritakan Ketika ayahku meninggal Kata Fadal Aku sangat sedih dan terpukul Karena itu setiap hari aku menziarahi makamnya Namun Kemudian aku mulai jarang menziarahi makamnya Pada suatu hari ketika aku menziarahi makam ayahku Dan duduk di sisi pusaranya Tiba-tiba aku mengantuk Hingga akhirnya aku pun tertidur Dan Di dalam tidurku Aku bermimpi seolah-olah makam ayahku terbuka Dan tampak ayahku duduk dengan tetap mengenakan kain kafan Serta dalam kondisi dan raut muka seperti orang yang sudah meninggal Aku menangis setelah melihatnya Ayahku berkata Wahai anakku Apa yang membuatmu jarang menziarahi makamku Kamu kok kayaknya sekarang jarang kesini Apakah repot mengurusi bisnismu Aku bertanya Wahai ayah Apakah engkau mengetahui kedatanganku Ayah menjawab Ya jelas Setiap kali kamu datang kesini Pasti aku tahu Aku senang Gembira Saat kamu datang Begitu juga orang-orang yang ada di sekelilingku Tetangga-tetangga kumpulanku ini Mereka mendapatkan kemudahan Mereka mendapat berkah dari doamu Walhasil Setelah saat itu aku selalu menziarahi makam ayah Ada kisah juga dari Muhammad Berkata bahwa Uthman bin Saudah At-Tufawi Mempunyai seorang ibu yang ahli ibadah Dan dijuluki rahibah Wanita rahib Saking tekunnya Saking hebatnya wanita dalam Beribadah kepada Allah Dia dijuluki oleh orang sekitarnya dengan wanita rahib Uthman bin Saudah At-Tufawi ini menceritakan Ketika ajal menjemput Ibuku mendongakkan kepalanya ke langit Seraya berkata Wahai harta dan pusakaku Yang menjadi sandaran dalam hidup dan matiku Janganlah engkau terlantarkan aku Ketika aku mati Dan janganlah engkau terlantarkan aku Ketika aku berada di dalam liang lahat Akhirnya Ibuku pun meninggal dunia Dan setiap hari Jumat Aku menziarahi makamnya Mendoakannya Serta memohonkan ampun untuknya Dan untuk para penghuni makam lainnya Pada suatu hari Aku bermimpi bertemu ibuku Aku bertanya Loh ibu Bagaimana keadaanmu sekarang? Ibu menjawab Wahai anakku Sesungguhnya kematian itu adalah Kesulitan yang sangat berat Alhamdulillah Aku sekarang berada di alam barzah Yang penuh dengan keberkahan Allah Di dalamnya kami beralaskan rihan Atau bunga-bunga yang harum aromanya Dan dengan bantal yang terbuat dari sutra tebal dan tipis Hingga kelak datang hari kiamat Wah ini sangat aneh Pada sahabatku Terus bu Adakah pesan yang ingin ibu sampaikan padaku? Ya Jawab ibuku Aku kembali bertanya Apakah itu bu? Ibu menjawab Janganlah engkau berhenti bersiarah dan mendoakan kami Sesungguhnya ibu gembira dengan kedatanganmu pada hari Jumat Pada saat engkau datang Ada yang mengatakan kepada aku Wahai ibu Fulana Ini anakmu datang Aku pun sangat gembira Begitu juga para penghuni lain yang ada di sekitarku Mereka merasa gembira dengan kedatangan Ada kisah lagi dari Muhammad bin Abdul Aziz bin Sulaiman Dia berkata bahwa Bashar bin Mansur menceritakan kepadanya Dulu Sewaktu terjadi wabah penyakit taun Penyakit menular Pandemi Corona Delta Sorona Dan lain-lain Ada seorang lelaki zuhud yang pergi ke makam untuk ikut sholat jenazah Ketika menjelang sore hari Ia berdiri di pintu pemakaman Seraya berkata Semoga Allah mendengar ketakutan kalian Merahmati keterasingan kalian Mengampuni kesalahan kalian Dan menerima kebaikan kalian Kalimat ini kerap ia ucapkan ketika menziarahi makam umum Pokoknya ketika ada makam Dia doakan semua penduduk makam Ada makam dia doakan Pada suatu hari orang itu berkata Suatu sore Aku langsung pulang ke rumah dan tidak mampir ke pemakaman Namun Aku tetap berdoa seperti biasa Saat tidur Aku mimpi ada sekelompok orang mendatangiku Aku pun bertanya Siapakah kalian dan apa keperluan kalian Mereka menjawab Kami adalah para penghuni makam Ngeri-ngeri Para penghuni makam Aku bertanya lagi Apa keperluan kalian Mereka menjawab Engkau sudah terbiasa memberikan hadiah kepada kami Sebelum pulang ke rumah Aku bertanya lagi Loh Emang hadiah apa yang kalian maksudkan Mereka menjawab Doa-doa yang biasa engkau panjatkan untuk kami Al-Hazil Sejak saat itu Aku kembali merutinkan berziarah Dan berdoa untuk para penghuni pemakaman Dan aku tidak pernah meninggalkan kebiasaan itu Muhammad berkata bahwa Sulaim bin Umay pernah melewati sebuah area pemakaman Saat itu ia ingin buang air kecil Seorang temannya berkata Alah Kencing saja di situ Di pemakaman itu Sulaiman pun menangis mendengar saran temannya tersebut Lalu berkata Maha suci Allah Demi Allah Aku benar-benar malu terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia Sebagaimana aku malu terhadap orang-orang yang masih hidup Umpak mah Orang yang sudah meninggal itu tidak mengetahui apa yang aku lakukan Tentu aku tidak akan malu Aku akan mengikuti saranmu Mereka pasti tahu Apa yang aku lakukan di sekitar makam mereka Maka dari itu para sahabatku Hendaklah bertingkah yang baik ketika kita berada di pemakaman umum Kalau bisa jangan melangkahi makamnya Jangan duduk di atas makamnya Dan Kalau bisa lagi berdoa lah kepada para penghuni makam secara umum Demikianlah kisah singkat ini Dan akan kami lanjutkan di episode mendatang Kalau para sahabat berkenan Kalau enggak ya Cukup sampai di sini Semoga bermanfaat Wallahu'alam Bersohab